Intro Oke, kita lihat pemirsa masih setia disini Pasti sangat sulit sekali beranjak ke acara lain Tapi tenang aja masih ada yang tidak kalah sulit Seperti TTS The KTG Sulit Yang dilakukan bijak di dinding adalah Nyeker Pak, sejak kapan cicak pakai sepatu, Pak? Ya, itu dia bukan? Ya, makanya dia nyeker, kalau pakai sepatu malah nggak bisa nempel, jatuh Pak, Pak Ya, yang dilakukan cicak di dinding Berarti cicak ini melakukan sesuatu Berarti makan atau misal Kata kerja Nyeker itu kata keterangan Jadi nggak usah disebutin, udah tahu kalau nyeker Itu berarti Berarti sebetulnya Kurangnya nyekir Apa, 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 apa Bapak, apa, 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 apa,apa Terima kasih, Pak 200 juta, 200 juta, Pak? Bapak, 200 juta, nggak nggak perlakuan lo Bisa nggak, Pak, berperlakuan lo? Bisa nggak berperlakuan ini sama-sama saya? Berarti dikurangnya nyekir Eh Pak, ntar nih ya, mohon maaf nih Pak Nyekir itu bukan kegiatannya dia yang dilakukan Udah dari sononya Tuhan nyitain dia nyekir Nggak usah nanya Nah sekarang kalian sudah tahu kenapa nggak jawab nyekir Eh Pak, sini lupa saya bilangin Pak Baik Sini saya bilangin Ada apa? Sini saya bilangin Pak Apa? Deketan dikit Ada apa? Ada apa? Bisa apa? Disitu dong Pak Biar Coba coba bentar, bentar Disini dong Disini bareng Disini sebelah mana, sebelah mana Coba tunjukinya comic nyer jadi lunch nyer Eh Pak nyekir dibahas Dia lagi Emang di sebuah hari nyer nyer pang Mau ke mal, mau ke sekolah Mau ke mana-mana dia menyer ya kenapa gak nyukur deh ya kan gak mungkin anda tau cicak itu nyeket? gak tau gak tau kenapa gak dijawab bapak bisa tolong gak sih pertanyaannya yang diubah gitu kalau itu jelas-jelas tadi ngomongnya tuh cicak apa yang dilakukan aku gak bisa kayak gini terus kayak bawaannya kok kayak masih mending cicak nyeket coba kalau cicak nyekar kan lebih gak mesak ya bawa bunga bawa bunga jadi sesuatu itu kalau tahu dijawab jangan ditaruh dalam hati pasti pertanyaannya ini ngeselin deh pertanyaannya ini tidak ada manfaatnya buat kemaslahatan umat pak tapi ada manfaatnya buat cicak berarti kalau ada pertanyaan kenapa anak-anak cicak itu bisa nempel di dinding karena nyeket ya iya coba tapi saya pernah ngeliat cicak nyeket jatuh pak kok bisa kita kejatuhan cicak itu biar ini nyeket kenapa tuh? ini kalau yang percaya kalau yang percaya itu tidak ini kalau anda kejatuhan cicak berarti cicaknya jatuh tepat di anda iya 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 pak itu asli gitu yang namanya kejatuhan pak itu mungkin cicaknya terlalu gembira kenapa gembira? lho dia mungkin liat apa saking serinya tepuk tangan oke oke saat ini posisi susul menyusul ya kita liat tim A minus 50 tim B 6 pertahankan tim B tim B diuntungkan oleh attitude yang kurang terjaga dari tim A mobil 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 6 selanjutnya 6 kita coba yang paling susah 6 gak ngapa-ngapain gimana disitu 6 datar 6 datar perhatikan baik-baik dapat mengubati sakit tenggorokan ada 10 kotak bentar dong eh dapat mengubati sakit tenggorokan ya kecap kunyit kecap manis kencur 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 kecap manis kecap manis kita kunci kecap manis jadi kalau butuh kecap manis ambil tempat lainnya karena disini sudah kita kunci kecap manis kecap manis kecap manis berapa sih satu jawabannya adalah 1 2 3 ya salah kurang tepat 10 ya 10 ya bisa mengobati A dapat mengobati sakit tenggorokan ada 10 kotak huruf kedua adalah eh bisa jeruk nipis dengan jawaban jeruk nipis maka keunggulan timah tetap karena salah jawabannya salah dua-duanya tadi ternyata jawaban yang benar adalah dapat mengobati sakit tenggorokan adalah semprot 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 pak dimana-mana tuh pak ini ya obat tradisional tuh biasanya maaf suaranya biar terdengar boleh pakai microphone ini kecik memang mustahil aku pak jeruk nipis atau kecap itu bisa ngobatin sakit tenggorokan pak semprot kencur kencur gini pak ya emang bapak pernah ngeliat yang namanya jeruk nipis kecap semprot benar 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 bisa tenang disitu kurangin lagi pak ini saya katakan kurangin lagi kurangin yang bilang jeruk nipis sama kecap semprot itu siapa semprot aja itu gimana semprot keran kalau sakit tenggorokan batuk saryawan semprotnya pakai ini kuling pak mulai semprot aja pernah pakai kan ya kalau itu pernah tahu kalau itu sih saya juga pakai pak nah ini tau pak kalau kerja karena belum pakai ini belum nah ini penting kalau sakit tenggorokan batuk saryawan tinggal semprot ini sebagai penyar butuh kayak gini pasti saya kemana-mana bawa tinggal semprot Langsung Paham ya Maafin ya Cah ya Kalau tadi ada kata-kata saya kesalahan Kalau gitu sekarang kita balik lagi Lanjutkan lagi ya Sekarang gilirannya tim Silahkan Pilih nomor berapa Lima ya Lima yang diatasnya enam kan Perhatikan baik-baik Melangkah dengan kecepatan tinggi Disebut juga Berlari Melangkah Melangkah dengan kecepatan tinggi Disebut juga Geber Geber R-nya yang banyak atau R-nya yang banyak Geber, R-nya yang banyak Geber, apakah geber Melangkah dengan kecepatan tinggi 200 juta Berubah mobil Melangkah dengan kecepatan tinggi Disebut juga geber Ya salah Bukan itu yang dimaksa Sabar ya Saya sudah berpikir Matang-matang Melangkah dengan kecepatan tinggi Sebetulnya 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 Saat Pokoknya Menunjukkan Menunjukkan suara Sesuatu yang Berjalan cepat Melangkah dengan kecepatan tinggi Disebut juga Sebetulnya O, bukan Malah Sebentar setelat ya kebelet kebelet jawaban menurun jawaban menurun jawaban menurun jawaban menurun jawaban menurun ada enam kotak tambah huruf A di paling bawah pertanyaannya angkutan umum di Jakarta angkutan umum di Jakarta angkutan umum di Jakarta ini kalau nggak bisa jawab ini angkutan umum di Jakarta ada aja ada aja apa aja apa aja ojeknya bemo ya bemo ya 3 2 1 bemo ya padahal sekarang bemo juga sudah tidak ada di Jakarta kita lihat bemo ya kita kunci ojek ya silahkan tim B ojek ya angkutan umum di Jakarta rame ya jadi banyak banget angkutan umum soalnya kamu udah cantik pinter lagi tapi cuma bisa aja saya ke dia bukan ke kamu bukan dia ngomornya ke Yuki Tato nih pinter apa ulangi lagi rame ya angkutan umum di Jakarta rame ya rame ya rame ya baik angkutan umum di Jakarta rame ya waw salah kenapa harus pakai waw gitu loh biar seru kenapa sih caranya temen HP banget tadi awal-awal udah kayak waw gitu tapi salah karena saya memeriakan suasana kalau jawabannya rame jadi saya juga harus rame angkutan umum di Jakarta jawabannya adalah beroda jawaban yang menggunakan nalar dasar makhluk hidup ya kita kasih semangat lagi waw maaf ya baik oke sekarang pertanyaan terakhir adu rebut eh ayo siapa yang wah aku ngiri sama itu lebih cepat mendekan tombol dia yang berhak menjawab pertanyaannya perhatikan baik-baik 1,2,3,4,5,6 ada 6 kotak huruf kelima adalah E yang bisa bikin pedas pedas oke silahkan tim A sambal kalau yang normal ya pak jawaban anda bukan sambal berarti bukan sambal yang bisa bikin pedas adalah balsem pedesnya ini di mata pedesnya di mata atau dimana nih pedes kan mati-mati mata pedes ya bisa gimana aja anda bisa anggap pedas itu yang anda jawabannya sudah menekan tombol tadi oh ini cabai es yang bisa bikin pedas 3,2,1 jawaban terakhir kita lempar sambal 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 kita lihat jawaban dari tim B balsem deh balsem sambal atau balsem balsem oke tim B silahkan yuki kato dan ronalds silahkan jawabannya yang bisa bikin pedas yang bisa bikin pedas bikin pedas anda punya jawaban apa yang bisa bikin pedas oke 3,2,1 jawaban terakhir silahkan jepret bagus tuh jepret boleh dibagi boleh boleh ini sudah balsem kita pinjam aja jawabannya jepret jepret balsem dan jepret kita lihat tim A atau tim B yang berhasil menjawab meskipun beda tim kita harus bekerja sama menaklukkan angkara murka tapi kalau di jepret oke dan kita lihat jawabannya adalah yang benar adalah apakah tim A atau tim B atau bukan itu jawabannya yang bisa bikin pedas nempel pak benda nempel tolong sebutkan benda nempel itu wujudnya gimana menurut anda sambel itu bisa bikin pedas atau enggak bisa itu kalau nempel di lidah kalau coba sambelnya disitu anda disini kira-kira anda pedas enggak bisa nah itu namanya nempel iya tapi luar biasa nih skornya perbandingannya sangat tampol sekali karena ternyata mereka sangat bersaing berpacu beradu bersaing selisit-selisitan kita lihat tim A itu adalah berhasil mengumpulkan poin minus 100 yang kejawab sama sekali hari ini ya baik dan tim B itu kokoh bagaikan karang mereka tetap di pendirian mereka di nilai wow 0 dan ini acara ini 0 pun bisa menang saya yakin kalau Nobita ikut acara ini pasti menang karena dia selalu dapat nilai 0 yang ini kita tunjukkan juga kita diajar ini adalah bahwa diam itu emas oke baik tapi jadi anda diam tidak menjawab pun bisa menang iya baik tapi tidak usah khawatir ya untuk Suneo dan Dorami ya nanti masih bawa-bawa kesempatan bisa aja Jaiko kakak sadako sadako jayan sadako mak sadako kan serem serem pak oh yang beramal kok sedap oke tapi tenang aja masih punya kesempatan Yuki tidak takut sama hal-hal yang berbau misteri kan hah enggak dong santai kamu enggak lihat sebelah saya berani pas gak ada yang mau ya terang aja kita abis ini bakal memainkan quiz kata misteri tapi setelah yang saat ini tetap di WIB waktu Indonesia berkata ikan hidup di silahkan tim A silahkan tim A lagi apakah ikan hidup di luar 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 selamat menikmati selamat menikmati